assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Nokia Automotive channel pagi hari ini kita akan bahas masalah piston ya teman-teman atau shaker jadi disini kita kedatangan Suzuki skiwap atau skywap ya teman-teman dan disini permasalahannya ngasap kemarin ya ngasap cuman disini sudah kita kolter ya dan informasi di teman-teman yang jualan gitu ya maksud saya teman-teman bengkel besar sini piston atau blok untuk skiwap ini tidak bisa di kolter katanya begitu ya tapi disini sudah kita kolter ya menggunakan ya karena anda bisa tidak bisa di kolter jadi tidak ada piston piston begitu katanya tidak ada piston yang untuk persesnya disini saya gunakan piston dari kepunyaan shogun teman-teman ya jadi punya shogun dan disini ada perbedaan ya berdiri bentuk kepalanya ya atau kepala piston ini beda sedikit dengan shogun teman-teman jadi ini diameternya yang yang kemarin itu 44,5 eh 54,5 ya jadi coba saya mana ya ini skatman 54,5 teman-teman ini untuk pistonnya skiwap teman-teman ya dan untuk piston shogun ini agar bisa masang di piston maaf di bloknya skiwap yang oversize 25 ya jadi disini saya gunakan piston ukuran oversize 125 teman-teman untuk piston shogun ya jadi disini ini pistonnya tadi ini sudah saya konsultasikan juga di teman-teman yang kolter ya ini masih bisa di kolter kalau untuk blok skem ini bisa di kolter teman-teman ya kecuali yang blok dihasil jadi disini permasalahannya teman-teman karena bentuk kubahnya atau bentuk kepala piston ini beda ya kalau untuk skiwap ini ada coakan di bagian eh untuk coakan klep gitu ya sedangkan shogun ini nggak ada ini tempat masalahnya nanti di saat klep itu bekerja atau di saat klep itu posisi terbuka begitu teman-teman teman-teman maka akan bisa mengenai piston ini ya jadi ini sekarang akan kita coak ya tanpa harus ke tukang bubut teman-teman jadi tanpa biaya lah begitu ya kita coak manual atau kita coak sendiri dan gampang cara bikin alatnya Oke teman-teman kita langsung aja praktikkan ya baik teman-teman yang saya maksud di sini coakan klep adalah ini ya jadi ini saya namakan coakan klep jadi ini sebenarnya harus ke tukang bubut teman-teman tapi karena di tempat saya ini tukang bubut itu agak jauh jadi kita modifikasi aja kita preteli aja ya teman-teman tanpa merusak dan tanpa biaya ya di sini kita gunakan klep bekas teman-teman ini klep bekas dengan cara kita gerinda jadi ini bentuk aslinya seperti ini teman-teman ini kita gerinda sehingga terbentuk seperti ini ya 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 jadi ini untuk ukurannya usahakan ya jangan terlalu besar ya ukuran seperti yang aslinya aja dengan cara pertama kita ukur menggunakan skep mat di sini teman-teman kita ukur ya jadi kita pakai kurang lebih karena memang kita tidak pakai bubut jadi kita pakai ukuran kurang lebih ya teman-teman ya ini kita ikuti ya ini untuk X nya begitu juga di piston yang baru ya begitu jadi ini kita garis ya teman-teman seperti itu ya biar ada biar berbekas sedikitnya begitu juga di sebelahnya kita lihat yang ini lebih dekat kita tandai juga atau kita goresi ya sedikit seperti ini di piston ini sudah saya lapisi menggunakan isolasi ya teman-teman atau isolasi kertas boleh ya lalu kita masukkan besi seperti ini atau obeng juga bisa ya teman-teman ini klep yang sudah kita gerinda ini akan berbentuk seperti pisau teman-teman ya nah ini gitu ya jadi ini kita akan kita putar dan ini akan menggigit atau memakan nanti piston ini ya Oke caranya seperti ini teman-teman saya zoom ya berlebih jelas bisa contohkan aja di bagian innya dulu ya pelan-pelan aja teman-teman tidak tidak perlu terlalu bergesa-gesa ya untuk hasil yang maksimal kita pelan-pelan aja karena kalau terlalu kencang nanti ini teman-teman di saat klep ini lari ke pinggir ya maka akan merusak piston ini untuk kedalamannya tentu harus kita ukur juga teman-teman ya sesuaikan dengan yang aslinya di sini teman-teman ini contohnya ya ini akan kita rapikan lagi tapi teman-teman bisa lihat di sini tuh ya jadi ini kurang lebih seperti yang aslinya teman-teman ya seperti piston aslinya itu jadi ini coakan untuk piston asli saya bersihkan dulu sedikit ini coakan untuk piston asli dan ini untuk yang kita coak sendiri teman-teman dengan cara manual dan murah meriah ya tanpa ke tukang bubut karena seperti yang saya bilang tadi itu di sini tempat tukang bubutnya jauh dan juga untuk menghemat biaya ya menghemat biaya seperti ini caranya ya teman-teman begitu juga di sebelahnya dengan cara yang tadi itu pelan-pelan ya ini kalau untuk kedalaman kedalamannya tentu kita ukur juga menggunakan skate mat ya di sebelahnya juga begitu kita perhatikan juga ya teman-teman seperti ini pelan-pelan karena kalau bahaya bahaya nanti kalau klep ini ya daun klep ini lari ke pinggir sini maka piston ini akan rusak nanti teman-teman pelan-pelan aja ya daripada teman-teman menggunakan gerinda misalnya itu bahaya nanti dapat terlalu lebar dan dapat merusak piston ini ya untuk caranya seperti ini teman-teman kelihatan ya jadi ini mirip ya mirip hasil bubut lah begitu teman-teman ya jadi ini perlu caranya harus pelan-pelan pelan-pelan agar hasilnya lebih bagus maksimal ya oke jadi untuk kedalamannya tinggal kita ukur aja menggunakan mistar geser atau skate mat ya seperti ini kedalamannya kita ukur kita sesuaikan dengan yang orinya ini teman-teman sekali lagi untuk diameter pistolnya teman-teman ini untuk yang diameter piston ski wave ini 54,5 teman-teman jadi saya gunakan shogun yang over size 125 teman-teman ya oke teman-teman semoga videonya bermanfaat ya jadi ini tinggal kita dalemi lagi ya kita perdalemi lagi sedikit dan kita rapikan oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan share bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya ya aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru dan itu bisa membuat kami lebih bersemangat membuat video-video yang baru ya teman-teman sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax